Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Save the Children pada hari Rabu waktu setempat memulai operasi bantuannya di desa Kaim Khan Fadio di distrik Shikarpur, Pakistan. Mereka menyerahkan paket makanan, tenda, dan tablet penjernih air kepada para korban banjir. Imran Ali Shah dari Save the Children di Pakistan mengatakan, barang-barang bantuan itu termasuk paket makanan yang dapat menampung 6 hingga 7 keluarga hingga 1 bulan. Shah mengatakan 50 keluarga telah menerima bantuan makanan selama 1 bulan, tetapi masih ada masalah lain, yaitu para pengungsi kekurangan air minum bersih. Organisasi itu juga menyediakan tenda bantuan kepada orang-orang yang paling membutuhkannya, karena sekitar 40 hingga 50 rumah rusak. Kebutuhan mendesak para korban banjir perlahan mulai terpenuhi, pekerjaan lain dilakukan untuk memberikan bantuan pendidikan dan mulai menyediakan layanan perawatan kesehatan, di mana Departemen Pemerintah telah mengidentifikasi beberapa fasilitas di mana mereka dapat bekerja. Sebelumnya lebih dari 33 juta orang di negara berpenduduk, 220 juta telah terkena dampak banjir, termasuk mereka yang kehilangan tempat tinggal, akibat rusaknya lebih dari 1 juta rumah. Para pejabat Pakistan mengaku negara telah mengalami kerugian, hingga 10 miliar dolar AS, di mana kerugian terbesar berasal dari fasilitas umum yang rusak parah. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,